Hai semuanya, ketemu lagi di channel Mika Edison kali ini saya mau masak ati ampla yang enak banget tidak bau amis dan ini bisa versi kering ataupun versi nyemek rebus ati ampla, air secukupnya 1 serai digeprek daun jeruk 3 lembar daun salam 3 lembar jahe 4 potong tipis garam setengah sendok makan ini ati ampla, saya pakai 2 pasang ati ampla karena yang makan cuma berdua, saya sama suami ini sudah direbus, dipotong sesuai selera dan saya goreng setengah garing untuk campurannya saya pakai tempe dan tempenya saya goreng dulu bumbu halusnya saya pakai 16 cabai merah 5 rawit merah besar 2 kemiri dan sedikit merica bulat 10 bawang merah 5 yang besar dan 5 kecil 5 ruas bawang putih jangan lupa tambahkan jahe dan lengkuas sebesar kira-kira ukuran bawang merah besar yang tadi itu saya lupa videoin ya lengkuas sama jahenya tumis bumbu tambahkan garam halus 1 sendok makan masak yang lama sampai berubah warna biar tidak cepat basi jika warnanya sudah berubah masukkan serai yang sudah digeprek 3 lembar daun jeruk 3 lembar daun salam dan tambahkan air secukupnya airnya saya masukkan dulu ke ulekan saya menghaluskan bumbu tadi ya selamat menikmati selamat menikmati kecap manis 2 sendok makan kaldu ayam 2 sendok makan masukkan daun bawang secukupnya tomat yang sudah diiris 1 buah dan rawit hijau utuh rawitnya boleh disekip karena bumbu halusnya sudah pedas ya masukkan ati ampelah selamat menikmati selamat menikmati masukkan tempe masukkan tempe tambahkan sedikit air karena saya suka versi yang nyemak tapi kalau kalian suka versi yang kering tidak usah ditambahkan air jika rasa sudah pas matikan kompor jujur li ini tuh enak banget bisa buat sahur atau buka puasa pokoknya kalian wajib coba oke sekian dulu video dari saya kalau kalian suka sama videonya jangan lupa di subscribe like dan bagikan semua sosial media kalian terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati Terima kasih.